Intro Hai ya, Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat datang lagi di channel Nelma dan Terima kasih, kamu selalu setia untuk menungguin episode-episode terbaru dari channel ini, channel yang berisikan orang-orang Indonesia dimanapun berada dan semoga channel ini bisa terus menginspirasi kamu Kali ini aku punya bintang tamu yang spesial banget Bintang tamu aku kali ini adalah seseorang yang hidup dengan skoliosis Langsung aja, ini dia Zaitun Denci Aku biasa panggilnya Mbak Una Halo Mbak Una, apa kabar? Hai Nelma Baik, Alhamdulillah Apa kabar? I'm good, thank you Mbak Una, terima kasih banyak ya Sudah bersedia untuk menceritakan cerita kamu nih yang pasti jadi inspiratif banget buat aku dan teman-teman yang nonton di sini Iya, terima kasih juga untuk kesempatannya My pleasure Mbak So Mbak Una, aku mau denger dong ceritanya Mbak Mbak Una ini kan hidup dengan skoliosis Awalnya ini gimana sih Mbak? Sebelumnya aku mau cerita dulu mungkin beberapa orang belum banyak yang tahu ya tentang skoliosis itu sendiri Jadi skoliosis itu kelainan tulang belakang yang dimana normalnya pada umumnya tulang belakang itu kan lurus gitu ya Kalau penderita skoliosis itu tulang belakangnya dia nggak lurus gitu Bisa berbentuk C atau S gitu Jadi dua lukukan Penyebabnya bisa karena kebiasaan Jadi ketika dari kecil Misalnya kalau pakai tas itu suka cuma one shoulder Belajar bungkuk gini Atau karena DNA Karena faktor bawaan Kebetulan untuk case aku Itu karena DNA Aku baru taunya Di kasus aku Aku punya tulang ekor yang nempel Jadi kalau kita itu tulang ekor Tiga buku begini Di setiap ini ada bukunya Aku begini Oh I forgot Begini atau begini Jadi dia nggak punya balancing yang bagus untuk Make my spine straight gitu Membuat tulang aku itu tetap lurus Ketika aku dalam masa pertumbuhan Nah Kelainan tulang belakang aku ini Baru kelihatan Itu ketika aku Masuk masa pertumbuhan Umur 8, 9 Baru dia kok Miring, miring, miring gitu Dan it's getting worse Ketika usia remaja Karena kan masa pertumbuhan Jadi mbak Dari awal Maaf Jadi ketika lahir semuanya Nggak ada masalah Everything is good Aku tinggal di jedah Jadi ketika pertama kali Orang tua aku Tahu tentang aku Punya penyakit skoliosis Tulang aku itu skoliosis Kita posisi ada di jedah Jadi dokter pun orang Arab Jadi komunikasi Inggris, Arab gitu Jadi Don't really get the point Nih anak kenapa sih tulangnya begini Di sana Itu harus langsung dioperasi Ini bisa Bisa Membaik hanya dengan operasi Memang Nelma Jadi belah punggung Pasang fan Di antara tulang belakang Tapi seiring masa pertumbuhan There is a possibility Dibuka lagi Lebih panjang fannya Gitu Jadi ketika itu Posisi kami di jedah Akhirnya Orang tua memutuskan Kita pindah ke Indonesia Karena Kalau di Indonesia itu kan Mungkin Katanya kan ada Pengobatan alternatif Urut-urut Something like that Sampai akhirnya Papaku Memutuskan kita Tinggal di Indonesia For good Karena papaku Di Indonesian Embassy Di jedah Karena ya dulu kan Memang informasi Masih terbatas ya Mungkin karena Takut juga Kita di negeri orang Gitu ya Apalagi harus menghadapi operasi Akhirnya lebih memilih Untuk pulang ke Indonesia Jadi kamu tidak sempat Menjalankan operasi itu ya Mbak ya Nah Harusnya sih Tetika usia remaja ya Di atas 12 tahun Itu udah bisa di operasi Cuman aku takut Kalau skoliosis itu Dilihat tingkat keparahannya Itu dari derajat Nelma Semakin besar derajat Ya it's Getting worse Dulu derajat aku Gak sebesar ini Kalau sekarang mungkin Udah Hundreds ya Derajat aku kayaknya Almost hundreds kayaknya Atau 80 something Dulu gak sebesar ini Tapi seiring pertumbuhan Ya Mama papa juga gak maksa Aku untuk operasi Karena kan aku yang akan Ngejalanin Dan Pas keoperasinya itu Berat banget Mungkin teman-teman skoliosiser Yang menjalani operasi itu Wah luar biasa Mereka hebat gitu Aku Ketika aku remaja Aku gak berani Melakukan itu Makanya Hanya dibantu Dengan terapi Terapi dan terapi Ya kalau terapi Gak mengembalikan tulang Seperti Sedia kalah gitu Ketika kamu pulang ke Indonesia Terus Jadi kamu sempat menjalani Pengobatan alternatif Ya pengobatan alternatif Dalam arti ya Urut Yang kayak gitu-gitulah Yang model-model Indonesia Ala-ala Indonesia gitu Dan itu Dan itu My mom Almarhumah Beliau yang Sangat setia Ngontorin aku Kemana-mana Setiap ada orang Oh disini bagus nih Pengobatannya Kita kesana Disini bagus nih Kita kesana It's always like that Skoliosis aku ini Gak bisa pakai alternatif Dalam artian yang Pijat-urut gitu ya Kamu ingat gak Waktu kecil itu Ketika ketahuan Kamu ada rasa nyeri kah Atau Atau Ada sesuatu yang bisa Dinotis gak Sama mata Maksudnya sampai Seperti apa sih Miringnya mbak? Waktu awal-awal itu Ya ini juga Bagus ya Jadi perhatian orang tua ya Waktu aku awal-awal itu Cuman shoulder aku Tinggi sebelah Itu aja Yang secara kasat mata Tapi aku Gak ngerasain apa-apa Sampai sekarang pun Sebenernya Aku gak ngerasain apa-apa Ya melihat orang Pegel Ya iyalah pasti ya Nyeri Pegel gitu Waktu itu Ada kesulitan berjalan gak? Ketika ini miring Shoulder kita kan agak Mempengaruhi cara jalan kita juga Gitu mungkin ya Kalau dari aku Pribadi Gak ada kendala Tapi kalau orang Mungkin ngeliatnya ya Ya Berbeda Tapi kalau aku sih Gak ada kendala Lari Lompat Berenang Dalan Gak ada masalah Jadi sampai sekarang mbak Kamu ini Belum pernah Diobati secara medis? Kalau skoliosis itu Pengobatan medisnya Cuma satu Operasi Belah punggung Itu aku belum pernah Tapi Terakhir Aku Melakukan Kiropractic Itu kan untuk tulang belakang Aku ngejalanin itu Dan Sebenarnya itu Firopractic yang membantu Sangat membantu Aku melewati Masakan Sebelum hamil Kehamilan Dan setelah Melahirkan Karena kan kalau orang Biasa aja Hamil Dengan tulang belakang Yang bagus Itu kan sakit pinggangnya Luar biasa kan Apalagi dengan tulang Tulang belakang Seperti aku It's even worse Waktu kamu Sama remaja Sampai sekarang Ada alat Bantu gak Yang kamu pakai Untuk bantu Lurusin itu Minha? Ya Ada Umur 8 Pokoknya Sampai sebelum 12 tahun Itu aku rajin Untuk pakai Ada namanya Braces Jadi kayak Kita behel Kalau gigi Nah ini di badan Jadi kayak Fast gitu Sekitar 4-5 tahun Aku pakai itu Dan itu kayak Aku give up gitu Terus udah mulai Teenage Akhirnya Aku lepas tuh Braces gitu Padahal Waktu itu Kemajuannya cukup baik ya Ketika kamu sudah Memasuki remaja Kondisinya Berbeda Maaf Tapi berbeda Dengan teman-teman yang lain kan Gimana mbak Orang tua kasih kamu Penjelasan Dan gimana kamu Menghadapi lingkungan kamu Alhamdulillahnya nih ya Nelma Alhamdulillah banget Aku tuh dari kecil Punya self confidence Yang Tinggi Karena Aku dari kecilnya Baik-baik saja Aku performer Ketika di Jeddah Di kedutaan Jadi Kayaknya Confidence itu tetap ada Alhamdulillahnya juga orang Gak ada yang bullying Cuman They feel sorry to me It doesn't matter Gitu Aku punya badan ini Tapi gue pinter kok Nilai gue bagus misalnya Atau gue bisa ini kok Gue bisa itu Gitu So what Aku kayak gitu orangnya Semua sih Care about me Cuman Aku ngerasa Aku mampu Melakukan sesuatu Tapi padang-kadang Buru-buru Gitu yang Aduh kamu jangan deh Gak usah deh ya Nanti kamu pingsan lagi Aku yang kayak Eh penyakit gue tuh Gak begitu Gitu loh I'm fine I can handle that Cute Enggak ya Cuman Oh I lost my chance Kamu jadi Dilemah Iya Kayaknya gue tuh Lemah Kayak gue tuh Gak bisa ngapa-ngapain Gitu Aku sama kamu tuh udah kenal Kita berapa tahun ya mbak Ada lima tahunan Kayaknya ya Gitu Dan dari awal Kamu memperkenalkan diri Kamu tuh santai aja Gitu Dan gak Kita juga Jadi gak sungkan Lingkungan masa kecil Kamu Seperti apa sih mbak Aku lahir di jeda Aku besar disana Jadi gak Yang terlalu Ngurusin orang Yang kayak gitu-gitu kan Kalau di luar itu kan Keluarga mamah aku Adik-beradiknya mamah aku Tuh semua tinggal disana Dan aku Besar di rumah nenek aku Hangat gitu ya Full of love I was happy Buat temen-temen yang lagi berjuang Memang support dari keluarga Dari lingkungan itu Penting banget ya Iya Wow Ketika memasuki Masa puber Ada Kesulitan gak? Maksudnya kalau temen gitu ya Nanggep aku ya As a Biasa aja Mereka gak Treat me differently Or something like that Karena kebetulan aku juga pinter Gak kebetulan Maksudnya jadi mereka yang Respect me gitu Makin bertambah usia Makin turun Makin Ben lagi gak? Makin bengkok lagi gak? Mungkin ya Aku udah lama sih Gak periksa harusnya I'm not a good scoliosiser actually Jangan dicontoh Kalau yang ini Harusnya rutin Periksa Aku enggak Jangan dicontoh Kalau yang itu Pengaruh juga ke Mohon maaf Organ reproduksi kamu gak? Ke alat-alat vital kamu gak? Ke rahim sih ya Kayaknya ya Jadi Space-nya kecil Kalau yang lain sih enggak sih Kalau alat reproduksi yang lainnya enggak Cuman maksud aku Kalau Size rahim aku jadi Kecil Iya Pernah dapat penjelasan yang detail dari dokter gak? Ini seperti apa kondisinya? Bakal gimana? Ya dari si chiropractor aku itu Dr. James namanya Dokter aku tuh kebetulan ya dia Mengerti gitu Apa yang terjadi Apa Apa yang terjadi sama tulang aku Justru aku mendapat Mendapat Detail penjelasan itu ya dari chiropractor aku Periksa jantung lo Paru-paru lo Yang kayak gitu-gitu deh Kalau aku sih cocok banget ya Nel Sama chiropractor itu Fungsi Lang gitu Jantung Tapi semuanya normal ya Bayanganku kan Jadi agak terhimpit gitu enggak sih Mbak? Harusnya iya Tapi mungkin Karena My body get used to with it Ya enggak terasa Jadi Kalau it happens suddenly Mungkin iya Gitu Tapi kan Semua organ ini Ikut bertumbuh Bersama Badan gue Dan tulang belakang gue Kalau asma Aku memang ada asma Kalau masalah misalnya Luangnya jadi ketekan atau apa Aku memang ada asma Jadi Ya most of the time Kalau misalnya aku lagi Serangan Ya itu karena Emang Ada asma Asma Jadi memang Harus dapat penjelasan yang medis Supaya kita tahu betul Badan kita Fungsinya Seperti apa Kita bisa Meminimalisir Rasa sakit Iya Betul Ada faktor aku udah Ngajarin Maksudnya Lo sering-sering stretching Setiap hari gitu Jadi Maksudnya kuat Cara-serapnya juga Nggak kaku Jadi kemungkinan Untuk Agak Luruh sedikit Gitu bisa nggak Iya Aku Aku mulai Kiropractic itu 2008 Sekitar 7 tahun 7-8 tahun Aku Terapi sama Beliau Tapi alhamdulillahnya Aku masih di bawah Tangan Pegangan dia sih Berkala ya Aku di Ronsen gitu Berdajatnya berkurang Hidur enak Terus Page Nggak terlalu Nafas juga enak Mbak Una Terus Kamu sudah Berkeluarga Sekarang punya BJ Waktu hamil ini Kamu merencanakan Atau Berjalan natural Program? Berjalan natural aja Aku memang pernah Nanya sama Sama chiropractor aku Aku bilang James What do you think If I get pregnant? Kalau Hamil ya Sudah We just get through it Kata dia gitu Dilalahnya Sekian bulan dari itu Aku hamil Aku hamil BJ Umur 31 Aku cuman ke Objin Dan Objinnya juga Alhamdulillah Aku dapetnya Beliau yang Baik And very supportive Cuman Dia yang oke Karena kamu skoliosis Kamu ada asma Berarti Kita harus cek Lebih intensif Ke dokter Spesialis paru Jadi dia yang ngasih Tahu jalannya Dia sama sekali Nggak nakut-nakutin Gue gitu Waktu itu Jadi Gue nya juga jadi Santai Wow Alhamdulillah banget ya mbak Kalau hamil Tiap bulan ya Kita periksa ke dokter ya Terus Usia aku hamil 7 bulan Kalau nggak salah Itu dokternya Ngerujuk ke Fetomartenal Jadi 4 dimensi Ternyata disitu Ketahuan Kalau BJ tuh Di perut aku tuh Kecil badannya Ketika aku hamil Mungkin karena ada Bayi ya Di perut aku Jadi itu Minum air putih aja Atau minum susu aja Itu kenyang Ternyata Baby aku tuh Nggak bisa gede Gitu Karena Maminya Asupannya kurang Akhirnya dokter Tanpa membuat aku khawatir Tanpa ngasih tau Aku apa-apa Si dokter aku itu tuh Ya sudah ibu Kita keluarkan saja ya Dia cuma bilang gini Nanti kita besarin di luar Oke Gitu doang Aku pikir Ya oke Gitu Yang terbaik aja dok Ya ini yang terbaik Ternyata Aku benar-benar Training dia Bagus banget Buat aku Aku bersyukur banget Alhamdulillah Ternyata Dia sama sekali Nggak nakut-nakutin aku Baby aku tuh kecil Lo tau BJ itu beratnya berapa Cuma 1,9 Ya rumah Dua minggu Di Di NICU Ya udah Dia di inkubator Aku Ya sedih adalah Pada saat itu Lo kok Ternyata anak gue Di inkubator ya Tapi benar Dokter anaknya Dokter objinnya Itu yang Nggak apa-apa ibu Gitu Kan kita udah bilang Mau digedein di luar Udah umur berapa mbak BJ sekarang 9 tahun 10 tahun ya Sama ya Udah 9 tahun 139 cm 36 kg Udah lewat Iya Mbak Boleh nggak di inkubator Kalau lo tingginya berapa Beratnya berapa sekarang 130 Beratnya 30 Waktu hamil Gue cuma naik 6 kg 36 Jadi gue biasanya Berat 30 Hamil Naik 6 kg BJ lahir 6 kg 6 kg Keluar semua Oh ya Langsung Ketika lagi mau Lahiran sesar Kan disuntik tuh Tulang belakangnya Kamu gimana itu mbak Jadi karena aku Nggak punya tulang belakang yang bagus Aku nggak bisa Pahal istilahnya Suntikan yang di tulang belakang itu Aku jadi harus Bius total Aku harus bius total Oh ya Gitu Dan Resiko bius total itu adalah Sentir nafas ya Resiko dari bius total itu Asma aku bisa kambuh Tapi I have no other choice So Itu yang dilakuin Gitu Dan Ya it happens Itu untuk pertama kalinya Dalam hidup aku Asma aku Kambuh parah Dan Dalam keadaan Aku nggak sadar Dalam keadaan Masih bius Aku nggak tahu Apa yang terjadi Tapi yang jelas Ketika aku sadar Aku dalam keadaan Terengah-engah Dan aku lihat Lampu Meja operasi Dan aku Saat itu Cuma nyebut nama anak aku Dan Nyebut nama BJ kan namanya Jerusalem ya Jerusalem Jerusalem gitu I'm strong I'm strong I have to be strong For Jerusalem Tapi itu nafas aku Terengah-engah Itu ada perasaan Aduh capek banget Nafas begini Kalau gue lepas Enak nih Gitu Ada loh Perasaan kayak gitu Tapi Aku nggak Aku terus Alam bawah sadar aku Tetap ngomong Jerusalem I have to be strong I have to be strong For Jerusalem Akhirnya Aku sadar Aku sadar Terus Nafas aku Membaik Dan Ternyata aku Ngap-ngapan gitu Dua jam Ya Allah Gitu Dan Ketika aku udah sadar Susur gini Panggil-panggil suaminya Gitu kan Terus suaminya aku dateng Dia bilang gini Ya Allah Nah seneng banget Bisa lihat una lagi Itu aku kritis Waktu itu Hampir lewat Karena Itu Asmanya kambu Ya Alhamdulillah Masih Dikasih kesempatan Hidup sama Allah Ngeliat BJ besar Ketika habis lahiran Gitu mbak Semuanya jadi Normal aja gitu Kamu menyusui Aku baru tau bahwa Oh ternyata Ada Istilah IND ya Inisiasi menyusui Dini ya Langsung ditaruh sini Maminya Terus nanti dia nyari puting kan Untuk mulai nyusuin kan I Love that moment Tapi you know what Baiknya Allah Sama gue Waktu dia sudah keluar Dari inkubator Terus Biasanya kan aku Pompasi aku Untuk dipipetin ya Ke dia Terus setelah Seminggu Kalau gak salah Dokternya bilang Ibu Belajar nyusuin ya Langsung Oh iya dok Seperti biasa Gue kan iya-iya aja Oh iya dok Gitu Oke Kata dia Sambil Ini apa Kangaroo Kin to skin contact Sama mamanya Sama susternya BJ ditaruh disini And you know what Dia yang kayak Ngeuget-uget Nyari payudara aku Terus dia nyusuin Disitu gue gak bisa Stop crying Ya Allah Gue bersyukur banget Di seteliling gue Ada dua orang Perempuan Badannya bagus Normal Anaknya tuh gak mau nyusuk Gitu Sama-sama lahirannya Deketan sama BJ Aduh gimana nih Gimana nih Suss Gitu ya Sementara BJ Begitu susternya Templokin kesini Aku kan yang takutkan Suss Ini kenapa dia bergerak Dia kenapa bergerak Tau-tau dia nyari putinan aku Dan dia langsung nyusuk Bener-bener Gue cannot stop my tears Setelah itu Ya Allah Gitu Yang kayak yang Ah it's miracle Gimana kamu kasih pengertian Ke anak kamu Again Dari lingkungan BJ Why mommy Your mommy is so short Itu yang paling sering orang bilang Terus BJ nanya ke aku Dia gak yang malu Atau apa Mommy My friend asked Why Are you so short Aku juga bersyukur banget Dia itu open minded Anaknya Gitu ya Aku kasih tau Do you see What happened to me Do you see what happened To my spine Ya mommy Ya aku ceritain Gitu Aku sakit ini Aku pasti dari foto-foto aku kan Sebelumnya Bahwa dia tau Oh you are fine before Iya gitu Aku ngejelasin Kenapa Badan aku begini Karena tulang belakang aku Gak lurus So you are short Because you don't have Straight spine Because you have a crooked spine Right mommy Yeah So if your friends My friends ask him I will answer that Of course Aku bilang gitu He's telling them the truth Ketika BJ Why my young mommy is so short He has a crooked spine What? Yeah she has a crooked spine So what? Is that matter to you? Gitu Dia bisa tuh kayak gitu Is that matter to you? Gitu Emang kenapa ada masalah? Jadi kan orang yang Hah? Enggak Ya udah Dia diem Gitu Wow Dia bisa tuh kayak gitu Keren sih Keren Kamu ngajarin ya Kebiasaan sih Ngajarin dia tuh Ngasih tau dia tuh Everything Yang sebenernya aja Gitu Jadi enak gitu Ya sesuai kapasitas Umur dia ya Lalu hebat banget sih mbak Sekarang pertumbuhannya BJ gimana mbak? Bagus Alhamdulillah Fine Kamu bilang Kalau skoliosis ini Ada Bisa jadi Karena faktor DNA juga Setau aku Skoliosis itu Dia cross gender Jadi kayaknya Kayaknya Gitu Aku dapat ini dari Keluarganya Dari papa aku Karena Papa aku juga Tulang belakangnya gak bagus Tapi gak Gak skoliosis Cuman gak bagus Ada skoliosis sedikit Gitu Jadi dia cross gender Kalau ayahnya kena Dia jatuhnya ke Anak perempuannya Ya Kalau anak aku laki-laki Kemungkinan iya Yang aku baca Tapi Bisa di cross check lagi deh Aku juga mengkhawatirkan hal itu Dan aku sangat Jaga banget Makanya BJ dulu Aku masukin balet Jadi supaya posturnya tuh Bagus gitu Udah pernah dipreksasi BJ Dipegang tulang belakangnya Tulang belakang dia gak kayak aku Kasih tipsnya Buat teman-teman yang sedang mengalami Kondisi yang sama Dan mereka tidak punya cukup Rasa percaya diri Kita harus tahu apa yang kita mau ya Dalam hidup Kalau aku sih gitu So Ask yourself Balik Tanya diri lo aja gitu Lo mau terus nyesel Maksudnya Aduh kok Tuhan ngasih-ngasih segini ya ke gue gitu Mau merundungi diri Atau Lo mau move forward Wanna do something Get something Lo sempat Menjalani Kerja juga gitu gak mbak? Gue kerja Tapi gak kerja kantoran Major gue Inggris sih Yang gue tekunin banget Itu gue ngajar Untuk orang Indonesia Gue ngajar Conversation Kalau untuk Bule-bule Yang terakhir Yang paling banyak sih Gue ngajar bahasa Indonesia Untuk expatriate ya Expatriate yang tinggal di Indonesia Orang-orang embassy Orang-orang oil company Ya ketemunya sama bule Ya mereka It doesn't matter for them Wuhh Mbak Una Keren banget ini ceritanya Jadi balik lagi Gue mau ngingetin temen-temen Kalau misalnya Ya Memang kita sendiri ya mbak Yang bisa merubah Atau lo mau berterima Dan do something Dan lo bisa melakukan banyak hal gitu Terbukti Iya Dan lo akan dapet lebih Iya Pilihan lo yang mana Itu aja sih Dan lagi-lagi Dengan gue ngobrol sama Mbak Una Ini Membuktikan Dan ini ngingetin gue juga Kalau Positive Positive always Itu resultnya juga akan positif Jadi kayak Sekeliling kita Alam kita Gitu juga Jadi kayak memudahkan Segala sesuatunya ya mbak ya Iya 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 Exactly Mbak Una Aduh Kamu keren banget Oh iya Gue mau Mau kasih tau temen-temen juga Mbak Una Punya tempat makan Bubur Ayam Ceker Sukabumi Itu Usaha keluarganya Suami aku Oke Iya Jadi suami aku yang chefnya Sekarang ada dimana aja mbak Punya kita di Pondok Lapa Jakarta Timur Pondok Lapa Jakarta Timur ya Wah Ini keren banget Apalagi Jakarta lagi musim hujan Bubur Ayam Ceker Sukabumi Bisa Ojek online kan Iya Bisa ojek online Ketik aja Bubur Ayam Ceker Sukabumi Pondok Lapa Wow Ceker loh spesial Beda sama bubur ayam biasa Enak banget Wow Keren Mbak Una Ini pasti jadi inspirasi Aku dan temen-temen yang nonton Untuk terus Menyemangati diri Itu Iya Pasti Bisa menghadapi ini ya mbak Iya Oke Kalau gitu kita udahin dulu Terima kasih teman-teman Sudah Mudah-mudahan bisa jadi Buat waktunya Juga terima kasih banyak Sampai ketemu teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Dadah 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 Badah Set Sampai ketemu teman-teman Juga terima kasih Terima kasih.